Tersulut asmara perselingkuhan dengan Rustianto yang tak lain anak buah laki, Malina Bini Azroi Tega mensutradarai pembunuhan lakie dengan nyuruh Rustianto, di mana Rustianto adalah orang yang tinggal saatap dengan Pasutri tersebut, di Desa Danau Embat, Kecamatan Morosebo Iliar, Kabupaten Batanghari. Perselingkuhan sudah terjalin sejak 6 bulan lalu, bahkan sudah melakukan hubungan badan, bahkan dalam waktu dekat nak melakukan pernikahan, supaya Azroi Hengkang, kedua yang merencanakan pembunuhan. Pada realisasi, sempat memberi racun babi di minuman korban, yang mana racun tersebut dibeli Rustianto di Pasar Marotembesi atas suruan Malina, namun tidak membuat Azroi tewas. Lantas Malina nyuruh Rustianto untuk membuntuti korban ke kebun sawit, sambil memerintahkan ngadang dengan sebatang kayu dan pelepas sawit, supaya suami berhenti dari laju sepeda motor. Upaya tersebut berhasil, tanpa waktu panjang, Rustianto langsung mukul di kepala korban tiga kali, hingga akhirnya korban tewas sesudah ditijak-tijak bekali-kali sambil dicekek. Kedua pasangan selingkuhan tersebut alias Rustianto bersama Malina ditetapkan Polres Batanghari sebagai tersangko, nekat melakukan menyutradarai pembunuhan, Malina mengaku nak besuami kedua dengan Rustianto yang sudah merayu. Kedua pasangan selingkuh tersebut kini bahir di penjara. Kedua yang terancam hukuman seumur hidup di jerat pasal 338 KUHP subsidiar 340, Junto 365 KUHP. Kedua pasangan selingkuh tersebut berhasil.